Intro Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mengadakan kegiatan bedah buku dan film dukas dalam cinta di Aula Perpustakaan Kota Depok, Rabu 4 Oktober 2017 Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang masih rendah Kepala Diskarpus Kota Depok, Siti Khairijeh mengatakan untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan pengunjung perpustakaan pihaknya mengadakan bedah buku dan film dukas dalam cinta bersama sastrawan Helvi Tiana Rosa Siti menambahkan pihaknya mengadakan kegiatan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang masih mau datang ke perpustakaan Selain itu juga dapat menyediakan suatu sarana kegiatan yang positif bagi generasi muda Terlebih, pihaknya mendatangkan langsung penulis yang telah memiliki nama sehingga makin menambah daya tarik kegiatan tersebut Nah itu diantaranya supaya memotivasi merangsang mereka Suka membaca, ya kita upaya kan kalau pemerintah kan anda memfasilitasi Kita ada perustakaan peliling diantaranya pada hari minggu, pada hari sabtu Di sekolah-sekolah itu hari kerja, belajar, perustakaan peliling Dan ini juga event-event seperti ini Di kolaborasi dengan acara-acara yang menarik Untuk perkanan anak menginat membaca Kira-kira apa nih supaya mereka Misalnya merasa pengen tahunya, seperti apa Dan begitu begini misalnya, kalau dibaca Itu salah satu cara menemukan anak menginat untuk membaca anak Ini seperti yang tadi Mbak Heltie sudah ceritakan Upaya kita untuk menjadikan membaca, cerita, dan hal-hal yang sifatnya sastra ini Gimana yang membuat asik dan menarik Ini adalah usaha kita, para orang tua, dan mungkin lingkuman yang ada di sini Seperti tadi Bukadis dari Karpus juga sudah menceritakan Yang harus-harus terus kita lakukan Nah ini satu episode yang menarik Tentunya tidak sekedar suguhan tentang membaca apa dan seterusnya Tapi dengan variasi yang menarik tentunya akan mencoba dikreasikan oleh diskus di Karpus ini Untuk terus penuh inovasi dan kreasi-kreasi Agar menyadarkan anak-anak betapa dunia sastra itu asik dan menarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!